oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi atau menampilkan kembali icon wifi yang hilang pada laptop ya teman-teman khususnya disini menggunakan laptop dengan sistem operasi windows 11 jadi kasusnya atau permasalahannya adalah disini di bagian action center atau quick settingnya tidak tampil untuk icon dari wifi nya sehingga kita tidak bisa untuk menghubungkan atau menyambungkan dari jaringan lewat hotspot ya oke bagaimana caranya ada beberapa kemungkinan atau beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan cara yang pertama kita akan coba cek melalui control panel ya silahkan teman-teman pergi ke menu search ya kemudian ketikan control panel kemudian pilih control panel kemudian teman-teman pilih network and internet oke kemudian teman-teman pilih network and sharing center kemudian teman-teman pilih yang change adapter setting oke disini kalau teman-teman bisa lihat di bagian pengaturan wifi nya ini terdisable sehingga tidak terbaca di bagian sini ya teman-teman untuk menghidupkannya tinggal klik kanan pilih enable teman-teman kita tunggu dan sekarang kita sudah berhasil untuk menghidupkan kembali dari wifi nya sendiri dan kalau kita cek disini dia sudah tampil ya teman-teman oke jadi seperti itu untuk cara yang pertama bisa teman-teman coba terlebih dahulu atau cara selanjutnya nanti kalau memang belum bisa ya teman-teman bisa masuk ke device manager device manager maaf ketikan saja device manager kemudian teman-teman cari di bagian jaringan atau network adapters kemudian cari yang ini yang Qualcomm ada wireless network adapternya klik kanan kemudian teman-teman pilih update driver ya kemudian pilih browse my computer for device ya itu for device kemudian teman-teman pilih yang bawah ini yang let me pick from nah kemudian teman-teman pilih kemudian pilih ininya pilih next ya kita tunggu oke kalau sudah kita klik close oke nah berhasil ya kalau masih belum bisa kemungkinan teman-teman ya kasusnya kalau sudah disini kemudian sudah teman-teman lakukan dua cara tadi tetap icon wifi nya masih belum ada dan belum tersambung mungkin contoh kasusnya adalah teman-teman mungkin tidak ditampilkan ya ini kan bisa kita edit nah ini kalau kita klik on pin nah ini kan hilang kita break down nah contohnya mungkin kasusnya seperti ini teman-teman ya sehingga tombol atau icon wifi nya tidak ada disini oleh karena itu teman-teman coba cek di bagian sini klik edit quick setting yang ada tanda pensilnya kemudian teman-teman pilih add ya pilih add kemudian pilih wifi oke klik done dan sekarang icon wifi nya sudah tampil mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di tutorial kali ini teman-teman ya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati